I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan daftar game ID disini Karena kita sudah sering membahas tentang game MMORPG Maka di video kali ini kita akan merangkum beberapa game Yang mungkin masih memiliki jumlah pemain dari Indonesia yang banyak hingga sekarang ini Jadi bisa dibilang game-game tersebut masih sangat worth untuk dimainkan Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game MMORPG dengan jumlah pemain terbanyak Saat ini versi daftar game Blast Global Blast Global merupakan game MMORPG yang awalnya dirilis di server Korea Dan sekarang sudah hadir untuk pengguna Android di Global guys Dan kerennya lagi adalah kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia Di awal permainan pemain akan diminta untuk memilih role sesuai yang kalian inginkan Dengan total ada 5 role berbeda seperti Berserker, Mage, Ranger, dan masih banyak lagi Yang memiliki kemampuan dan skill yang keren guys Setelah itu pemain juga diberikan fitur make up untuk mengkustomisasi karakternya sesuai keinginan Dan untuk kamu yang mungkin males buat kustomisasi karakter Kamu bisa menggunakan preset yang ada Ketika memasuki game, kamu akan diberikan berbagai misi untuk digerjakan Dan juga ada fitur full auto yang akan mempermudah kamu mengerjakan misi tersebut Secara keseluruhan, Blast Global memiliki tampilan grafis yang keren banget Apalagi tampilan battle dan juga karakternya dibuat semulus mungkin Seperti ala-ala game MMORPG jaman sekarang Terra Classic Terra Classic adalah game MMORPG yang memiliki grafik yang keren banget guys Dan atmosfer dari sebuah game MMORPG bakalan kerasa banget disini Di awal game, kamu bisa memilih satu di antara lima klas berbeda yang bisa kamu gunakan Dan masing-masing klas tersebut juga memiliki tiga elemen yang disesuaikan dengan status mereka masing-masing Jadi saat kamu memilih klas, maka kamu juga bisa menentukan apakah kamu akan menggunakan klas tersebut sebagai DPS, support, ataupun bahkan tanker Setelah itu, kamu juga bisa sedikit mengkustomisasi karakter yang kamu pilih dengan beberapa fitur make-up yang disediakan Tugas kamu dalam game adalah untuk mengerjakan quest dan memperkuat karakter kamu dengan fitur upgrade seperti enchant, level up, dan masih banyak lagi guys Traha Global Untuk kalian yang mungkin sudah sering mengikuti perkembangan game MMORPG, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan game yang pernah rilis di Korea ini Dan sekarang, Traha Global hadir untuk para pemain global guys Dan serunya lagi adalah, game ini tidak mengusung fitur auto untuk battle-nya Traha Global merupakan game MMORPG yang dikembangkan oleh Moe Games dengan total 4 karakter yang bisa kamu pilih Dan gameplay yang tidak jauh berbeda dengan game Traha sebelumnya Dimana, masing-masing karakter bisa memilih 7 class berbeda Yang memiliki keterampilan dan juga senjata yang pastinya disesuaikan dengan class mereka masing-masing Secara keseluruhan, untuk grafiknya Pastinya kalian sudah tahu lah ya, jika game kali ini memang menyediakan grafik yang sangat realistis Dan yang pastinya serba manual guys Ragnarok X Next Generation Ragnarok X Next Generation merupakan game MMORPG yang mungkin sudah lama dirilis Di Indonesia pastinya Tapi meskipun begitu, peminat game ini masih bisa dibilang termasuk masih banyak hingga sekarang Game kali ini adalah salah satu dari sekian banyak game Ragnarok Mobile yang ada sekarang ini Dimana tema yang dihadirkan bisa dibilang sama persis dengan yang ada di PC-nya Hanya saja ada perubahan dari segi gameplaynya guys Disini, pemain bisa membuat karakter Mengkustomisasinya dengan berbagai macam kostum yang ada Serta memperkuat karakter tersebut dengan berbagai jenis equipment Kamu bisa hunting secara auto untuk mencari dropan berupa kartu yang nantinya bisa kamu pasangkan pada equipment kamu Dan equipment tersebut juga bisa kamu upgrade dan juga kamu enchant untuk menambah atributnya agar karakter kamu bisa semakin kuat Seal Mobile Seal Mobile merupakan game MMORPG Open World yang sebentar lagi bakalan rilis di Indonesia Dan sekarang, game ini sedang ramai dimainkan oleh player Indonesia di server Taiwan Nah, untuk kalian yang mungkin sudah penasaran untuk mencoba memainkan Seal Mobile Maka kamu juga bisa mencoba menginstall versi Taiwan-nya terlebih dahulu Seperti yang kamu tahu, Seal Mobile adalah game yang dulunya pernah rilis di PC pada tahun 2006 Dan juga pernah sangat populer pada masanya Sekarang, Seal Mobile hadir ke Android Dan jangan mengusung tema yang bisa dibilang tidak jauh berbeda dari versi PC-nya guys Dimana pemain perlu untuk mengerjakan misi memperkuat karakter kamu dengan senjata dan juga armor Yang bisa kamu dapatkan dari hunting Dan juga mengatur semua atribut yang sesuai dengan role yang kamu pilih Mir M Mir M adalah game MMORPG Open World yang kebetulan baru dirilis di Indonesia Sehingga pemainnya masih lumayan banyak guys Khususnya pemain Indonesia Game ini merupakan game yang diterbitkan oleh Wimet Yang merupakan salah satu penerbit game NFT Sehingga selain bisa bermain game, kamu juga bisa menghasilkan uang dalam game tersebut Total, ada 3 role yang bisa kamu pilih Yaitu Sorcerer, Warrior, dan juga Taoist Dan setiap karakter bersifat genderlock Dan juga tidak bisa dikustomisasi sama sekali guys Tapi meskipun begitu, kamu nantinya bisa mendanani karakter kamu Dengan berbagai macam kostum yang disediakan oleh game kali ini Dan kostum tersebut bisa kamu beli di toko Atau mendapatkannya dari event yang ada Tujuan kamu dalam game ini adalah Untuk menyelesaikan misi Hunting Dan meningkatkan level Serta battle power karakter kamu Dan juga mengumpulkan skill book Yang akan menambah keterampilan dari karakter tersebut Tower of Fantasy Jika kita membahas soal game MMORPG yang masih ramai dimainkan hingga tahun 2023 kali ini Maka sepertinya, Tower of Fantasy adalah yang paling banyak player indonesianya saat ini guys Tower of Fantasy merupakan game MMORPG Yang mengusung tema open world dengan desain anime yang mirip dengan Genshin Impact Baik dari segi gameplay ataupun visualnya Game kali ini lebih mengusung konsep dunia yang lebih modern Yang ditandai dengan desain karakter yang robotik dan map yang menggunakan teknologi Tower of Fantasy juga memungkinkan kamu untuk mengoleksi banyak karakter Dan di awal permainan, pemain akan diberikan pilihan untuk mengkustomisasi karakternya Sesuai yang kalian inginkan dengan berbagai macam aksesoris Sekarang, Tower of Fantasy sudah banyak sekali melakukan update tambahan Baik itu map dan juga pilihan karakter yang bisa kalian gunakan guys Sehingga masih sangat worth it untuk dimainkan Itulah 7 game MMORPG terbaik Android yang memiliki jumlah pemain terbanyak di tahun 2023 Yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video Sub indo by broth3rmax